Intro Menurut catatan prasasti berbahasa Belanda yang terletak di salah satu bagian bangunan pabrik pabrik kelapa sawit unit Gunung Bayu yang berada di Nagori Gunung Bayu Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara telah berdiri dan beroperasi sejak 10 Februari 1924 Pada Jumat pagi 11 Februari 2022 usai kegiatan rutin ngopi, ngobrol pagi manajemen unit PKS Gunung Bayu mengadakan acara milat ke-98 PKS Gunung Bayu secara sederhana di areal kantor yang ditandai dengan pemotongan kue ulang tahun oleh manajer PTPN4 unit PKS Gunung Bayu, Rudi Simatupang Dalam suasana penuh keakraban, manajemen dan SPGUN PKS Gunung Bayu berharap semoga PTPN4, khususnya unit PKS Gunung Bayu semakin jaya, semakin solid, dan karyawan lebih sejahtera serta tercapai target yang diberikan perusahaan PKS Gunung Bayu PKS Gunung Bayu PKS Gunung Bayu PKS Gunung Bayu lebih sursis, lebih gaya, dapat juara karyan sejahtera, amin saya Geri Sembiring mewakili manajemen PTPN4 unit PKS Gunung Bayu mengucapkan selamat ulang tahun kepada PKS Gunung Bayu yang ke-98 semoga di usia yang sudah 98 tahun ini PKS Gunung Bayu tetap dapat memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan dan bagi karyawan dan harapan-harapan kami, harapan-harapan kita semua semoga PKS Gunung Bayu dapat mencapai target kinerja yang sudah diberikan oleh perusahaan setelah ini selamat ulang tahun PKS Gunung Bayu sukses dan jaya selalu PKS Gunung Bayu kami dari seringkan perangkat karyawan basis PKS Gunung Bayu mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-98 semoga di kedepannya antara manajemen dan seringkan pekerja menjalin hubungan yang semakin erat semakin baik dan kami percaya PKS Gunung Bayu ke depan akan menjadi yang terbaik baik di PTPN4 maupun di wangga dari Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Desi Nasution Tim Liputan Taruna Global News TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!